hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman player e-football ya terutama buat subscribernya Apple 21 dan sekarang kita bakal bahas tuntas tentang instruksi individu ya dari bertahan menyerang jangkar dan yang versi bertahannya gitu Bang oke tanpa bahasa-bahasnya kita bakal gas gun gitu kita bakal kupas tuntas go untuk yang pertama kita bakal bahas modrik di gaya bertahannya itu kita bakal jadiin jangkar gitu kan kita bakal lihat apa sih perbedaannya dari instruksi individu itu apakah modriknya ada perubahan jadi pemain jangkar atau masih sama jadi orkestrator nah kalian bisa lihat sendiri ya modrik itu tipenya orkestrator yang notabene dia bakal maju mundur buat ngalirin bola nah nih kalian bisa lihat sendiri ya ini modriknya itu masih mode normal gitu sih modriknya itu bisa lihat ya dia itu maju sendiri gitu kan maju otomatis bisa masuk ke hampir ke kotak penalti musuh gitu kan jadi masih versi orkestrator gitu dan nanti kita bakal lihat perbedaannya di jangkar ya ini kita bakal ubah dulu instruksi pemainnya ke pemain jangkar apakah ada perubahan jadi pemain jangkar atau tetap dia bakal nusuk-nusuk ke depan gitu hanya kita bakal lihat sendiri ya kita bakal ubah dulu nih ke pemain jangkarnya oke ini kita sudah ubah modriknya ke mode jangkar gitu apakah ada perubahan dari segi gameplay atau hanya sekedar perubahan dari instruksi aja gitu kalian bisa lihat sendiri ya Oh iya sih ini ini kita bakal lupa modrik Oke Tomiyasu Oh bener Bang ini oke nah kalian bisa lihat Bangnya perbedaannya Bang dari si modrik yang mode normal sama mode instruksi Bang dia enggak 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 se-semaju yang enggak enggak se-maju yang jadi mode normalnya itu orkestrator gitu dia nah dia nahan gitu kan jadi gelang-gelang jangkar ternyata ya emang sih ini ada-ada pengaruhnya dari sistem instruksi individu ini sekarang kita bakal coba di ini ya di Jakaria nih Jakaria kita bakal coba buat menyerang Oke ya nih kalian tahu sendiri kalau Jakaria itu tipenya pemain jangkar nih kita bakal coba mode normalnya dulu dari Jakaria gitu kan nanti jadi kita bakal ganti komodo menyerang jadi pemain jangkar itu kan tipenya dia bakal diem di tempatnya itu banget dia enggak bakal maju ke depan gitu Bang nah bisa lihat sendiri banget dia itu nah bakal diem kayak gitu Bang enggak enggak bakal terlalu maju buat ninggalin posnya yaitu gelang bertahan gitu dan kita bakal langsung coba di instruksi individu kita bakal rubah ke menyerang itu apakah dia akan ada perubahan dari gameplay atau hanya sekedar instruksi aja banyak Oke ini berkita bakal gas gun hai 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 Oke ini kita sudah masuk ke mode menyerang dari Dennis Jakaria Apakah ada perubahan ya ya kita bakal coba tadi kan dia itu diem Oh bener-bener ada perubahannya kalian bisa lihat sendiri ya yang awalnya dia itu gelandang tipenya bertahan nggak bakal ninggalin posnya digelah di posisi sebagai gelandang bertahannya itu gitu kan nggak bakal dia ninggalin karena dia tipenya jangkar tapi bisa dilihat sendiri ya setelah kita pakai induksi individu menyerang dia ninggalin posnya gitu bukan sebagai tipe pemain jangkar lagi gitu tapi lebih kayak ke box-to-box gitu kan si Jakarianya itu Bang bisa dilihat sendiri banget dia maju mundur gitu Oke ternyata bener ya ini fitur ini ada perubahannya juga Bang mantep juga sih ini fitur Oke sekarang kita bakal pakai coba Robertson di mode bertahan gitu kan kita tahu sendiri kalau Robertson itu bakal ninggalin posnya buat maju ke depan ya bisa sampai eh hampir ke kotak penalti lawan gitu kan tapi kita bakal lihat sendiri ya ini kita bakal pakai Robertsonnya yang yang mode normal dulu nih Apakah Robertson yang meninggalkan pos jauh gitu kan Apakah ngaruh nanti instruksinya atau enggak oke nah ini kita bakal coba-coba dulu ya Robertson nah kalian selesir ya ini Robertson itu kan ya baik saya penyerang dia bakal pasti keluar dari sarangnya gitu nah kan itu keluarnya jauh banget tuh nanti kita bakal tes ya kita bakal coba nih pakai instruksi yang bertahan Apakah si itu jadi baik saya bertahan atau tetap di baik saya penyerang itu Oke kita bakal coba langsung aja instruksinya kita bakal pakai instruksi bertahan Oke Apakah dia ada perubahan atau tidak banget kayak ini kita masih musuh menguasai bola nah Messi Oke modrik kakak Oh iya sih ini Robertsonnya enggak terlalu maju gitu kan No dia sekarang eh menjaga sayap dari lawan nah Oh iya sih ini emang-emang-emang-emang bener ada ada perubahannya dari dari fitur ini Bang asli Bang si Robetso nya itu jadi tipenya itu jadi baik saya bertahan akan dia enggak maju kayak yang normal tadi gitu Oke kita majuin kita bakal umpan kita bakal umpan apakah dia akan tetap maju ke depan atau Oh iya sih enggak nih Robetso nya di baik saya bertahan sedangkan kita pakai Sakai yang tipenya itu baik saya penyerang ini kita Sakai normal ya Sakai maju nah Sakai itu maju gitu kan dia enggak jadi baik saya bertahan karena enggak di bertahanin si instruksinya tapi si Robetso yang instruksinya saya jadiin baik saya bertahan dia langsung baik bertahan gitu kan ternyata fitur ini emang bener Oke sekarang kita bakal coba ke fitur pengawalan gitu kan dari bertahan gitu nih jadi ini masih normal gitu kan si instruksinya itu masih mencari ruang-ruang bebas gitu kan ruang sebebas-bebasnya sedangkan nanti kita bakal pakai instruksinya itu bertahan pengawalan apakah masih tetap mencari ruang sebebas ini atau ada sedikit titik-titik dimana dia enggak terlalu bebas buat mencari ruang itu kan jadi ada pengawalan ke lawannya itu dan kita bakal langsung coba ke instruksi individu kita bakal bertahan kita bakal oh ini pengawalan yang ketat apa nih apakah sama dengan pengawalan biasa Oke kita sebabkan coba pengawalan biasa dulu kita pakai luka modrik kita bakal pengawalan e-bop Oh iya sih ini kayaknya sama gitu kan kita coba bakal pengke pengawalan yang biasa dulu apakah ada perubahan atau enggak oke ini kita coba apakah si modriknya ada perubahan atau tidak banget kan tadi si modriknya itu dia leluasa gitu Bangnya buat cari celah ruang kosong kita lihat perbedaannya Oh iya Bang ini si modriknya jadi agak nahan Bangnya enggak seperti tadi gitu Bang yang notabene ya ke mana karp banget nah bisa kita lihat nah Oh dia bener Bang dia ngawal pemain yang saya instruksiin mengenuh lihat sendiri Bang ternyata bener sih fitur ini membantu banget banyak asli Oke sekarang kita bakal coba fitur instruksi pengawalan ketat eh satu cf manis saya sih lebih fokusin cf Bang nih Apakah ada perbedaan dari pengawalan pengawalan bisa sama pengawalan ketat di kan kalau pengawalan biasa itu dia dikawal satu orang satu pemain bangnya dan kita bakal lihat Bang ini kalau pengawalan ketat itu apakah si cf lawan ditempel sama tiga player kah dua player kita bakal lihat banyak Oh iya Bang bener banget sih si cf nya itu bener-bener ditempel gitu yang tadi sama Jakaria sama si Tomyasu udah banget kita bakal lihat lagi Bang apakah bener-bener dicempe stepnya Oh iya bener banget sih cf nya itu bener-bener di pengawalan ketat banget dan fitur ini sih emang berlaku Bang ya oke kita bakal coba lagi ke fitur yang apa ya dibawahnya itu yang satu lagi ada target serangan balik itu ya untuk target serangan balik ini kayaknya kalau misalkan kita diserang banget sih Mbak penya ini dia bakal tetap di stay di depan gitu Bang kayak misalkan cornel kick banget dia turunnya itu enggak turun terlalu ke belakang itu makanya dia bakal masih stay di depan gitu kan oke ini kita bakal coba lihat banyak apakah ada perubahan dari target serangan serangan balik kita bakal Oh iya Bang si Mbak penya emang kayak target man sebenarnya lebih tepatnya gitu jadi dia enggak mundur ke belakang itu dia bakal paling mundur juga dia tetap stay di depan gitu kan ya enggak mundur-mundur banget buat ninggalin posnya itu dan juga tugas dia sebagai instruksi target serangan dan balik gitu oke sekarang kita pakai modenya itu yaitu lini dalamnya jadi kalian bisa lihat sendiri gitu apa itu lini dalamnya di lini dalam itu ibaratnya tambahan beke Bang ya kayak formasi ST yaitu Bang jadi dia kan 3B nah kalau misalkan keserang dia itu bakal jadi lima Bek nah jadi contohnya kayak gitu Bang ya Nah kalian bisa lihat sendiri Bang si luka modriknya itu dia mundur ke belakang itu jadi formasi ini itu jadi lima Bek kan kalian bisa lihat sendiri Bang jadi lini dalam itu kayak gitu banget contohnya jadi dia itu kalau di serang dia bakal mundur kalau misalkan menyerang dia bakal kebalik ke posisi aslinya gitu kan jadi kalian kayaknya udah ngerti gitu banget eh sebagian yang saya jelasin gitu Bang Oke ini jangan lupa banget buat dicoba gitu Oke thank you banget nih buat yang udah nonton jangan lupa buat di di-like di-subscribe sama di-share juga banget ke teman-teman kalian yang meliput bahwa Oke thank you ya buat semuanya bye